Memirsa seorang mantan guru honorer Baik Nuril Magnun diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh mantan kepala sekolah SMA Negeri Tujuh Mataram. Setelah sebelumnya dinyatakan bebas oleh pengadilan Negeri Mataram pada 2017 lalu, kini Mahkamah Agung malah memfonisnya 6 bulan penjara atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Mantan guru honorer Baik Nuril kembali dirundung masalah. Setelah mendapatkan putusan Hakim Mahkamah Agung yang mengharuskan Nuril dipenjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Kasus ini bermula ketika Nuril masih menjadi guru honorer di SMA N Tujuh Mataram yang merasa kerap dilecehkan secara verbal oleh mantan kepala sekolah berinisial M. Nuril ingin membuktikan pelecehan tersebut dengan merekam percakapannya bersama mantan kepala sekolah itu. Namun sayang, maksud tersebut malah berujung pidana karena salah seorang teman Nuril melaporkan percakapan itu ke Dinas Pendidikan Kota Mataram. Kepala sekolah berinisial M itu pun dipecat karena kejadian ini. Merasa tidak terima, M pun melaporkan Nuril atas dasar pelanggaran Undang-Undang ITE. Saya kan hanya korban. Itu kebenaran yang saya, walaupun seandainya itu menyebar, bukan saya yang sebaring. Dan itu betul-betul untuk protek diri saya dari asusila yang dilakukan itu. Hanya itu, tidak ada niatan saya untuk menyebar, apalagi membenyebarkan. Komnas Perempuan pun angkat bicara mengenai kasus ini yang menilai diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi. Jadi kemudian pelaku justru melaporkan secara pidana. Nah, latar belakang ini yang tidak menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Kasasi, sehingga di dalam putusannya tidak mengindahkan PERMA AKU atau PERMA 3 tahun 2017. Yang berarti putusan ini sama sekali tidak meneguhkan upaya Mahkamah Akung untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Justru sebaliknya, putusan Kasasi ini melukai dan memperdalam jurang diskriminasi terhadap perempuan. Sementara pakar hukum pidana Ahmad Suparji merasa janggal dalam kasus ini, menurutnya apa yang dilakukan Nuril bukan perbuatan pidana, apalagi jika dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Jika ada putusan bebas murni itu, maka harus kasasi. Jadi Kejaksaan Negeri, Mataram pada waktu itu mengajukan kasasi. Dan kasasinya itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk hukuman yang seperti itu tadi. Mungkin saja Mahkamah Agung, Hakim yang menangani tidak tahu persis perkara tersebut, sehingga kemudian putusan yang dilakukan adalah kemudian tidak sesuai dengan fakta. Kini baik Nuril pun pasrah dan hanya bisa menangisi keadaan dan terus meminta keadilan.